Intro Bank Indonesia kantor perwakilan wilayah Capri menilai bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika mulai membaik pada dua hari terakhir. Mulai terkendalian nilai tukar rupiah ini selain disebabkan oleh beberapa faktor luar, peranan upaya pemerintah dan gebrakan-gebrakan melalui beberapa kebijakan Bank Indonesia juga memainkan peranan yang sangat penting. Di antaranya adalah dengan melakukan efisiensi terhadap devisa serta melalui kebijakan pembatasan impor terhadap barang yang tidak produktif diikuti dengan penundaan bajet impor. Kepala Bank Indonesia kantor perwakilan wilayah Capri Gusti Reisel Eka Putra mengatakan para pelaku pasar menilai baik tentang kesungguhan pemerintah dalam menjalankan komitmennya dan terjemin dari terjadinya penguatan rupiah ini. Gusti berharap agar sentimen positif ini akan terus berlanjut dengan dukungan semua elemen yang ada. Nilai tukar kita yang dua hari terakhir sudah mulai baik, sudah mulai terkendali dan tentu dampak ke depannya yang penting kami dari bank Indonesia tentu memang ingin memastikan, ingin menjaga nilai tukar kita ini tidak volatile gitu ya karena memang tentu ini yang menjadi patokan bagi pelaku usaha dalam melakukan bisnis ya ini yang posen kita jaga dan mudah-mudahan ini bisa jalan karena memang kalau kita lihat komitmen dari pemerintah itu sangat tinggi untuk melakukan efisiensi terakhirnya karena pengamatan divisa ya. Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Asosiasi Pedagang Valuta Asing Indonesia Paulus Ahmad Tantoso mengatakan dalam pekan terakhir ini memang dirasakan perubahan positif terjadi pada nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dari pantauannya di beberapa tempat penukaran uang mulai banyak terjadi pelepasan dolar Amerika dengan tukaran rupiah pihaknya sangat menghargai strategi-strategi yang dilakukan pemerintah demi kestabilan nilai tukar ini. Dalam minggu terakhir ini kelihatannya rupiah terhadap mata uang asing khususnya IBS dolar sudah kelihatan stabil tapi biasanya menjelang akhir tahun ini biasanya kebutuhan dolar akan lebih besar untuk para pengusaha untuk bayar utang jadi kami masih lihat untuk akhir tahun ini tapi sih biasanya sih bersifatnya sementara saya para pengusaha ketika membutuhkan dolar mereka bayar dolar untuk bayar utang saja dan akhir-akhir ini pemerintah sudah banyak melakukan perbaikan-perbaikan strategi-strategi untuk memakai rupiah dan akhir-akhir ini saya lihat juga banyak ibu-ibu rumah tangga malah melepaskan US dolar tapi itu tidak jumlah yang besar sekitar antara 500-100 ribu dolar saja Di tempat-tempat penukaran uang transaksi jual dan beli mata uang kembali berjalan normal Di salah satu money changer dalam sehari penjualan dolar berkisar antara 500 hingga 1000 dolar namun untuk Batam yang terbanyak adalah penjualan terhadap dolar Singapura dan Ringgit Malaysia hingga hari ini nilai beli dolar Amerika adalah 10.810 rupiah dan jual adalah 10.840 rupiah sedangkan harga beli dolar Singapura adalah 10.820 rupiah dan jual 10.840 rupiah dari Batam ke Pulauan Tiaw Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Terima kasih Itulai Terima kasih Terima kasih.